Halo selamat sore ya ini dengan ibu tadi yang suara bapak tadi disini pak ini untuk bapak menghubungi kembali sudah bisa untuk diproseskan pak Nah disini untuk diproseskan dari penukaran poin dari kartu halonya tadi kami sediakan dengan dua produk penukaran pak ya Promonya berakhir pada sore hari ini nah tadi produk pertama kami tukarkan dengan bebas tagihan selama tiga bulan ke depan buat nelpon SMS internet pak ya Nah yang kedua kami tukarkan dengan kode kucil belanja senilai Rp 1.500.000 bisa diperbelanjakan di Alfamand, Liverman, Indomand, Carrefour Plaza berlaku 13 hari ke depan setelah diaktifasikan dari kode kucilnya Nah disini pak salah satunya untuk pilihannya langsung kami aktifasikan tadi sudah kita jelaskan pak ya Nah yang pertama atau yang kedua pak silahkan tentukan pilihannya langsung kami bantu kami aktifasikan bapak Oh bukannya ini waktunya sudah di Ini kan sudah lewat jam 3 Iya Katanya waktunya sampai jam 3 Nggak ada pak yang bilang sampai jam 3 ini berakhirnya pada sore hari ini kita jelaskan pak ini jam 17.30 ini berakhirnya pak Makanya ini untuk bapak menghubungi tadi kami nggak juga untuk kami hubung kembali karena lagi ada kesibukan tadi pak bapak menelpon kembali ya Langsung nggak kami telpon nggak kami angkan Nah sekarang ini bisa langsung untuk kita proseskan begitu pak Prosesnya gimana pak? Nah diproseskan ini untuk dari salah satunya dari pilihan bapak tadi Silahkan dari pilihannya pak langsung kami aktifasikan langsung kami konfirmasikan cara pengaktifannya Tapi saya tadi ke plaza telkomsel tapi kok nggak ada layanan seperti ini ya? Gimana? Saya ke plaza telkomsel kok nggak ada layanan seperti ini? Oh bapak sudah ke telkomsel nggak ada layanan seperti ini? Iya Bapak sudah berangkat ke telkomsel tadinya? Iya Oh sudah berangkat ke telkomsel tapi itu di kantor cabang di kota bapak yang terdekat itu pak dari telkom point? Iya telkom Telkom point atau dari telkom biasa? Telkom sel langsung Oh telkom sel biasa mungkin pak itu pak Biasa gimana? Iya maksudnya dari pasca baik dari yang mana dari kartu biasa pak maksudnya bukan kartu halo begitu maksudnya Itu saya juga kartu halo Nah disini untuk dari bapak gunakan kartu halo bapak ini kami penukaran poin dari kartu halonya bapak dari kartu halo bapak begitu ya Oh katanya mbaknya kalau ada poin langsung tukar sini aja gitu Oh katanya tadi Itu telkom sel biasa itu bapak bilang kalau bapak kartu halo Kartu halo lah mas Dia bilang langsung ditukar disana karena bapak sudah datang ya langsung saja tadi bapak tukar disana Sudah bapak tukar Iya Nah bapak ditukarkan ada dua produk yang kami sediakan tadi Tidak ada Tidak ada pak Iya Dikasih dengan produk apa pak? Ya nggak ada seperti anda ini Ya makanya pak sudah kita bantu langsung untuk kita tukarkan dari telekom poin ini langsung dari Jakarta Pusat pak di jalan Gatoskroto di gedung merah putih lantai 6 blok A pak Ini langsung kami bantu langsung kami informasikan pak begitu ya Ruangnya nomor berapa? Ya Ruangnya nomor berapa? Apanya? Ruang Maksudnya kurang jelas? Ruang kantornya nomor berapa? Nomor kantornya? Iya Di merah putih pak? Bapak lihat nggak gedung merah putih? Jalan Gatoskroto itu pak? Iya Nah bapak lihat nggak disitu? Ya saya lihat dong Lewat aja Apa? Lewat aja Itu di depannya pak terbaca pak itu dari nama kantornya telekom poin Iya Itulah Iya pusat telekom poin pusat layanan itu di depan Dan ruangnya kan beda-beda kan? Oh ruang masing-masing maksudnya? Iya Iya pak disitu sudah kami jelaskan ruang saya tingkat 6 ya Nomor 15 blok A nomor 15 pak Kamarnya nomor 15 saya blok A pak Kamar apa itu pak? Iya Kamarnya kamar apa itu? Ya kamar tidur lah pak Masa kamar kemana? Ya kamar kerja pak saya kan lagi kerja Bapak Jangan suka bercanda pak Kalau lagi kerja kan kamar kerja Begitu pak Kalau di rumah untuk kamar tidur Begitu pak Iya Kan kalau di kantor tiduran siapa mau kasih kaji pak Begitu ya Oh sudah pak Iya Katanya dari telekom poin kok nggak ada layanan seperti ini pak Apakah ini benar layanan dari telekom poin? Iya lho pak Kenapa hentunya tertutus pak? Saya nggak tahu nggak? Nggak merasa memutus? Nggak mungkin pak saya yang menelpon saya yang memutus Kan kalau saya mematikan saya pamit pak Saya orangnya kerja lebih sopan Masuknya pulangnya baik-baik begitu pak Nggak mungkin saya begitu saja langsung saya putus Nggak sopan pak Saya pekerja kan digaji pak untuk bicara seperti ini Oh gitu ya Iya kalau saya untuk duduk-duduk atau tidur Nggak mungkin siapa yang mau kasih gaji pak dipecat sama Jokowi pak Gaji Jokowi ya? Iya sama Bapak Jokowi pak Itu hak negara Itu dari PT Telekomsel pak Kerja sama itu sama negara kita Paham bapak? Iya Ini kita tanyakan kepada bapak Pak nggak usah banyak berdebat Dari tadi kita dari awal berdebat terus Ya bertanya Nggak ada sereks lainnya Di sini kita tentukan saja pak kepastiannya Ini sudah larut sore Berarti saya Bagi ke kantor telekomsel Katanya itu nggak ada pakas seperti ini pak Ya pak itu sudah kita Kalau di surat kita dapat surat langsung gitu Nggak langsung datang di kantor Langsung di telepon Katanya kalau dari pusat ya dari pusat gitu Oh begitu ya Kalau misalnya bilang pak dari kantor pusat juga Ya maksudnya kan nggak langsung dari telepon Gimana maksudnya? Lewat surat gitu Komok Benar itu pak Kalau itu pemberitahuan pak Ini kan kami sudah jelaskan dari awal Yang mana kami informasikan secara langsung Kalau bisa dibantu kami bantu Kalau tidak bisa dibantu ya sudah pak Kami juga tidak ada ngusur pemaksaan Ini kan kami menginformasikan secara langsung Langsung dari pusat begitu pak Oh langsung dari pusat ya Halo Kita jelaskan dari awal Kita menginformasikan secara langsung Tapi Dari pusatnya Kok bilangnya nggak ada layanan Bonus-bonus mas gitu Poin-poin itu nggak ada gitu Ya sudah kita jelaskan pak ya Disitu ini untuk dari layanan Sudah kami sediakan pak Ini langsung dari pusat Kalau bapak percaya silahkan bapak terima Kalau bapak nggak percaya ya silahkan Kami juga tidak ada ngusur pemaksaan pak Kami juga membantu pak ya Disini kami menjalankan tugas Untuk menghubungi mitra pangan dan konsumen Seperti biasa Ya kalau mau Yang mana untuk mau bapak terima Silahkan bilang bapak terima Kalau mau dibatalkan kita batalkan Sekarang nggak apa-apa Oh gitu ya Iya Itu nggak ada syarat apa-apa Iya ada persarat Tinggal lihat pesannya yang kami kirimkan Nah langsung dapat konfirmasi kan Nggak usah dibalas Disebutkan saja kami mengaktifkan Langsung kami kirim Kami sinkron saya Itu selesai begitu pak Nggak usah diaktifkan aja Kenapa ya Nggak usah Nah berarti ditatalkan ya Iya katanya saat Sebenarnya saya ke Telkomsel itu Nggak ada Aturannya kayak gitu Kalau dari pusat itu Nomornya 188 Atau 123 133 gitu Oh 188 123 Pak Kalau dari nomor Katanya Penipuan Oh begitu dia bilang ya Apakah ini Pak Kalau kami menggunakan Dari 188 Atau 123 Pak ya Menghubungi Mikro pelanggan Ada 3.900 Satu hari Yang kami hubungi Kalau kita gunakan Nomor layanan itu Pak Nggak bisa Satu Kita layanan itu Kita hubungi semua Berhari-hari Nggak bisa kita gunakan Yang mana Mikro pelanggan itu Nggak bisa menghubungi kembali Ketika dia menerima Dari kode pocer belanja Pak ya Nah dia menerima Dari kode pocer belanja Itu Pak Setelah bermasalah Waktu pocernya Atau nggak aktif Diperbelanjakan Nah dikasih Pak Membanta Nanti ditanyakan Bapak telpon dulu Pak Dari pihak Telkomselnya Bapak nggak bisa Teleponnya Nggak langsung tersambung Begitu Kalau kami gunakan Nomor alternatif Atau nomor biasa ini Apabila Bapak ada perlu bantuan Misal belanja Ataupun Bapak gangguan Jaringan internet Atau dari yang lain Kami langsung Pak Membantu Bapak Menghubung Langsung tersambung Dan juga mudah Untuk penukaran poin Dari kartu halwa ini Bapak Begitu Makanya kami gunakan Nomor alternatif Atau nomor biasa ini Bapak Oh gitu Ya tapi saya Nggak percaya Mas Oke Oke lah Kalau Bapak nggak percaya Pak Nggak usah banyak berlebat Saya disini Nggak ada keputusan Dimana disini kita menyebaskan Terima kasih Kami sudah membantu Bapak Yang mana kebalikan kami Yang sudah kami jalankan Pak ya Dan juga kami menjalankan tugas Cukup sampai disini Pak Kalau Bapak mengakhiri Cukup disini Pak ya Ya Nah disini Berarti disini kita Bukup Pak ya Ya Nah disini kita batalkan Terima kasih atas waktunya Kami pamit undur diri Pak Selamat sore Selamat beraktifitas kembali Bapak Ya